Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT. Hewan adalah makhluk hidup yang diciptakan sebagai penyeimbang ekosistem di bumi, beberapa di antaranya pun dimanfaatkan sebagai sumber kebutuhan manusia untuk dikonsumsi, karena mengandung gizi. Selain itu, terdapat beragam spesies hewan yang juga bisa dijadikan sebagai peliharaan di rumah, untuk menemani penghuni rumah setiap hari. Dengan adanya hewan yang menemani manusia, bisa merasa lebih bahagia? Namun, dalam memilih hewan peliharaan juga tak bisa sembarangan, karena ada hewan yang haram jika dipelihara. Lalu, hewan apa saja yang haram untuk dipelihara? Simak ulasannya dengan menonton video ini sampai akhir, agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kebaikan. Berikut, Nama Hewan Yang Haram Jika Dipelihara Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam, karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Pemelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam. Maka, pahalanya akan berkurang setiap satu hari, sebanyak satu qira. Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hadis lain juga menyebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Omar Rodiyallahu Anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, akan berkuranglah setiap hari dari perbuatannya. Hadis Riwayat Al-Bukhori dan Muslim. Hal lain mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah, bahwasannya malaikat tidak akan mendatangi rumah seseorang hamba yang terdapat anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, Tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung, dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung, itu dipotong untuk dijadikan dua bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan dari rumah tersebut. Hadis Riwayat Abu Daud Nasai, Tirmidzi dan Ibn Hibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuh ular, jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika solat, ular dan kalajengking. Hadis Riwayat Tirmidzi, Sudah sangat jelas sekali bahwa perintah Rasul adalah perintah Allah juga, maka sebaiknya kita membunuh binatang ular dan untuk tidak merawatnya, karena hal tersebut bertentangan dengan yang Rasul ajarkan. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh haram untuk dipelihara, karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggugurkan kemuliaannya dan dilarang memeliharanya. Elang menjadi hewan yang dilarang dipelihara dalam agama Islam, karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38 Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu, Islam melarang kita untuk memelihara tikus, karena tidak ada manfaatnya, dan lebih banyak mudorotnya. Alasan lain, mengapa tikus dilarang untuk dipelihara, juga karena tikus membawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak, Jika tidak didasari sebuah alasan, alasan kuat ini, jelas jika tikus berada di rumah, akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat mengindahkan kebersihan, karena dengan menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Gagak di sini dimaksudkan, adalah gagak yang putih punggung dan perutnya. Adalah hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Shafi'i, bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah, karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu, tak ada alasan yang menjelaskan lebih, karena hal tersebut hanyalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, maka harus dijalankan. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus meskipun ada di rumah. Seharusnya, cicak dibunuh saja. Mengutip dari pendapat umum, Syarif Rodiyallahu Anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan untuk membunuh cicak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat mutafakalaih, bahwa segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Cicak juga termasuk ke dalam hewan pengganggu, dan hewan yang najis serta kotor. Jelas sangat ditentang dalam ajaran agama. Dari Abu Huroyroh Rodiyallahu Anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian kurang dari yang pertama. Hadis riwayat muslim, Wallahu'alam bisawab, sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.